Halo guys, bertemu lagi dengan Upin kali ini aku bawa mobil box polisi ini guys wih, wow, ada periman pencuri mobil sini ya tapi sayang, tidak ada mobil bagus kalau ada mobil bagus, pasti dia sudah ambil guys ini adalah mobil box nya pak polisi ya aku tidak tahu isinya di dalam apa nih tapi sebelum aku balikin kita bawa jalan-jalan dulu guys let's go, kalian lihat tuh di dalamnya, wah keren juga ya, padahal ini cuma mobil box seperti mobil pickup begitu guys tapi isi di dalamnya bagus guys wih, mantul coy keren, keren, keren oke, ayo kita keliling keliling dengan mobil box nya guys lalalalalala lalalalalala uh, berarti ini ada isi guys lumayan berat ini mobil tuh bisa oleng-oleng begini ini mobil kalau bisa oleng-oleng berarti ada isinya guys wow kita coba cari kereta api nah, tidak usah jangan main kereta api kali ini aku tidak mau main kereta api aku mau jalan-jalan wah, sepertinya sudah mau 17-an ini sudah dekat mereka sudah pasang bandera guys oh iya sudah dekat berarti 17-an ini coba lihat tuh banyak sekali bandera oh iya ada Ipin Ipin, kamu jualan apa tuh Pin? kita coba turun dulu guys aku mau lihat Ipin sedang berjualan wah, kamu sedang jualan bakso Ipin iya Upin wah, siapa tau banyak yang mau beli kan tapi ini kan masih pagi harusnya kamu jualan bakso itu malam-malam Pin tidak apa-apa Upin nanti sebentar malam aku jualan lagi oke, oke baiklah wah, Ipin jualan bakso guys biarkan saja dia sedang pelatihan berjualan nanti dia akan jadi pandai berjualan guys ngeeng aku mau bawa ini ke taman kota sebelum kita balikin ke kantor polisi ya Upin bawa ini ke taman kota wih, berimanakah guys kita bawa ke taman kota wih, hampir ketabrak ini dia jalan menuju ke taman kota dari sini ngeeng ngeeng kita naik ke atas sana lewat jalan pintas ngeeng bisa gak oh, bisa dong bisa walaupun pakai mobil box yang sangat berat ini Upin tetap bisa bawa lewat jalan pintas guys keren 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 wah ngoprem ngoprem ini seperti ada sesuatu ya ayo kita berhenti disini dulu nah ini dia Upin sudah sampai di taman kota aku bermain-main mobil box pak polisi sampai ke taman kota guys wih gokil ini kalau ketahuan Upin bisa kena marah ini sama pak polisi jimmy tapi tidak apa-apa lah pasti dia gak tau kan karena tidak ada yang wah ada pak polisi disini waduh pak polisi pak polisi jangan bilang sama pak polisi jimmy ya kalau aku bawa mobil box di jalan-jalan iya tidak apa-apa lagian sedang tidak diperlukan mobil boxnya itu oh tidak ada misi pengangkutan ya iya pakai aja dulu oke mantap kalau begitu berarti Upin bisa main-main lebih lama dengan mobil box ini wah wah itu apa itu apa ya guys gak kelihatan dari sini ya seluruh kota terlihat biru oke sudah cukup aku mau bawa aja ini ke kantor polisi guys nanti Upin bisa benar-benar dimarahin sama pak polisi guys karena terlalu lama siapa tau kan mereka butuh kandaran oh aku mau lewat jalan pintas yang lain wow 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 wah gokil dah permisi 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 aku mau ke kantor polisi ini bisa ada suara gak gak ada ya gak kedengaran suaranya guys oke kantor polisi lewat disini bisa nih itu dia kantor polisnya sudah kelihatan ada 2 abang jago yang mau mau balapan guys wah gokil lalalalalala lalalalalala aku gak mau kasih masuk guys kita taruh disini aja oke jangan disitu taruh disini aja aku gak bilang sampai polisi ayo kita pulang biarkan saja mereka masukin sendiri mobilnya yang penting Upin sudah antar ya bukan urusanku lagi Yang penting mobil bersihnya disitu Ayo kita balik